Kamu pergilah Dervis Pasar, hentikan mereka, aku akan disini dan tidak akan pergi kemanapun. Dervis hanya bisa menatap sangat dalam kepada Handan Sultan, lalu ia pun pergi dari sana. Kembali ke Mehmet, Sahin pun mencabut belati itu dan meletakkannya. Sahin lalu berkata, apakah kamu mendengar suara itu? Sahin dan Mehmet pun mengecek dari jendela dan banyak orang-orang kini berkeliaran. Sahin berkata pada Mehmet, jika kita berdiri tegak, jika kita bertindak serempak, jika kita tidak jatuh ke dalam perangkap orang-orang yang mencoba menabur perselisihan di antara kita, adikku, ceritan kekacauan ini adalah tanda kemenangan kita. Mehmet hanya bisa diam dan mengikuti Sahin keluar dari dalam bar. Mereka ikut bergabung ke dalam masyarakat. Ayah Nasya nampak juga di sana. Hasan berusaha menghentikan ayah Nasya atau yang bernama Enjo. Hasan berkata, kenapa kamu pergi? Di sana ada kehancuran di mana-mana. Enjo menjawab, putriku di sini, dia pasti membutuhkanku. Enjo pun pergi meninggalkan Hasan. Di istana, Dervis turun ke pintu gerbang, di mana di sana para prajurit telah bersiap juga dengan perlengkapan perangnya. Seorang janisari bernama Bostan Cip berkata kepada Pasa, orang-orang telah berkumpul di depan istana. Mereka semakin banyak. Dervis pun bertanya, bagaimana persiapan kita? Bostan Cip lalu menjawab, seratus tombak telah disiapkan untuk melindungi harim, ruangan raja, dan juga harta. Dervis bertanya lagi, apakah hanya ini meriam yang kita punya? Bostan Cip menjawab, kami ingin menambahkannya lagi, tapi kita membutuhkan waktu. Dervis lalu bertanya, bagaimana dengan pemanah? Bostan Cip lalu menjawab, ada dua ratus pemana berbaris di dinding, dan tiga ratus orang ditempatkan di taman. Pasah, apakah kita akan menghentikan orang-orang dengan senjata dan meriam? Dervis pun menjawab, aku harap ada cara yang lain, Bostan Cip. Di istana, Nasha mendengar raja yang memanggil namanya. Nasha pun menjawab, aku di sini, aku bersamamu. Nasha lalu melihat Handan, dari jendela yang menangis sendirian. Di harim, semua selir nampak mengumpulkan barang-barang mereka, sebelum mereka akan meninggalkan harim. Dudu menyuruh para selir, untuk segera pergi ke gudang bawah tanah, dan meninggalkan barang-barang mereka. Namun para selir, tidak mau mendengarkan, dan mereka tetap membawa barang-barang mereka. Karena para selir yang terlalu lama meninggalkan harim, Hachi berteriak, agar mereka segera pergi meninggalkan harim. Sampai seorang selir, menabrak Hachi, dan menjatuhkan barang-barangnya. Hachi yang melihat perhiasan itu, ia pun bertanya pada selir itu, apakah kamu akan memakai perhiasan ini? Selir itu akhirnya meninggalkan barangnya yang terjatuh. Hachi dan Bulbul bersama, menyuruh semuanya untuk segera pergi dari sana. Bulbul lalu berkata pada Hachi, kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi kemudian. Jadi, kumohon maafkan aku, karena aku takut, kita tidak akan mendengar doa di pagi hari lagi. Hachi pun berkata, apakah harus ada bencana, baru kamu akan mengatakan hal ini. Namun kemudian, Hachi berkata, aku memaafkanmu Bulbul, maafkan aku juga Bulbul. Bulbul pun berkata, aku memaafkanmu. Bulbul lalu mengatakan lagi, Hachi, sejak kamu di sini, maka aku akan pergi. Hachi pun bertanya, kemana kamu akan pergi? Bulbul lalu menjawab, Safiye Sultan pasti telah menungguku, dia akan membutuhkanku. Hachi pun tinggal sendirian, mengurus para selir yang tak juga meninggalkan Harim. Kembali kepada Handan Sultan, Nasya yang melihat Handan sendirian, ia pun bertanya, mengapa kamu sendirian? Di mana para penjaga dan juga pelayan? Handan pun menjawab, aku telah mengirimkan mereka ke gudang bawah tanah, kamu juga pergilah ke sana. Pemperontakan sudah ada di depan pintu. Mereka akan menghancurkan pintu itu, cepat atau lambat. Di depan pintu gerbang istana, rakyat sudah berkumpul dengan penuh kemarahan. Dan seorang pria suruhan sahin, terus memicu kemarahan para warga. Ia berkata, ini adalah perbuatan Safiye Sultan. Mereka telah menipu kita, ayo kita penggal kepalanya. Para janisari juga nampak datang di antara kerumunan. Di sana ada si tampan Iskender. Tapi para janisari hanya diam saja. Ekber Aga lalu berkata, mengapa kita hanya diam saja Selman Aga? Ayo kita bunuh mereka. Selman pun menjawab, atas perintah siapa? Apakah Dervis Pasa? Kita hanya setia kepada Raja. Aku tidak akan menumpahkan darah jika aku tidak tahu apa yang terjadi pada Raja. Ekber pun tidak bisa berkata apa-apa lagi. Terlihat, gerbang istana akan dibuka paksa. Dan di sana ada Ayah Nasya juga. Di dalam istana, semua harta Safiye Sultan dibawa keluar dari ruangannya. Di tempat Halime Sultan, Halime berkata, kematian ada di sini, di depan pintu kita. Dudu lalu datang dan berkata, Mengapa kamu masih di sini, Sultana? Apakah kamu tidak mendengar suara itu? Kamu harus segera turun ke bawah, ke gudang bawah tanah secepatnya. Halime melihat putranya Mustafa. Namun Dilruba berkata, Ayo ibu, kumohon, kita harus pergi. Aku mohon padamu, ibu. Halime pun mencium Dilruba. Lalu berkata pada Menekse, Menekse, jagalah putriku. Halime pun langsung masuk ke dalam ruangan Mustafa dan segera menguncinya. Menekse dan Dilruba lalu menangis berteriak melihat Halime yang masuk ke dalam. Halime lalu naik ke tempat tidur putranya dan memeluk putranya sambil berkata, Aku di sini Mustafa, bahkan kematian tidak akan bisa memisahkan kita. Dari scene ini, kita bisa melihat bagaimana kasih sayang seorang ibu, baik Handan Sultan maupun Halime yang rela mati demi anaknya dan tidak meninggalkan anaknya. Mustafa, itu pas. di lorong istana, Farie berkata, Apakah kita akan pergi ke gudang bawah tanah ibu? Safie pun menjawab, Para pemerontak telah meneriakan nama kita. Mereka ingin menumpahkan darah. Jika kita tidak meninggalkan istana, maka mereka akan memotong kita menjadi kepingan. Farie pun bertanya, Kemana kita akan pergi? Safie pun menjawab, ke tempat di mana kita tidak akan ditemukan. Kalau kita akan pergi ke tempat di mana kita, kita akan pergi ke tempat di mana kita. Terima kasih. Terima kasih.